Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Ina Helina Apriyani Di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini Dimana lagi kalau bukan di ENR Project Review Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Serta tombol loncengnya ya Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh Tonton video ini sampai habis ya teman-teman Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya Check this out Bertepatan dengan datangnya bulan suci ramadhan Kita akan membahas mengenai alternatif pinjaman kur Dengan menggunakan metode atau prinsip syariah Yaitu kur BSI Bank Syariah Indonesia tahun 2023 Di video kali ini kami hanya akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian Aturan syarat dan cara pengajuan kur BSI Bagi teman-teman yang tidak setuju dengan prinsip yang dijalankan oleh BSI Atau mungkin ada teman-teman yang pengajuannya ditolak Atau tidak diproses oleh bank BSI Itu murni merupakan hak dari penyedia layanan atau bank penyalur Yang jelas aturan garis besar dari penyaluran kur tahun 2023 Hampir sama di semua bank Yaitu mengacu pada permen KORI nomor 1 tahun 2023 Mengenai penyaluran kur tahun 2023 Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian kur BSI 2023 Kur BSI adalah kredit kur yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 Yang bertujuan untuk memberikan modal usaha produktif Kepada nasabah yang feasible atau belum memiliki agunan atau agunan belum cukup Agar naik kelas menjadi nasabah bankable Yang membedakan kur BSI dengan kur bank lain adalah BSI menerapkan sistem anti riba dan sesuai prinsip syariah Yang kedua yaitu apa saja sih kelebihan kur BSI tahun 2023 Tentunya yang pertama yaitu sesuai syariat Islam Yang kedua menggunakan skema murabahah ijaroh dan musyarakah mustakiroh Nah yang ketiga syaratnya tergorong mudah sama dengan kur di BUMN lain Kemudian bunganya ringan sesuai dengan standar pemerintah Lanjutnya plafon angsurannya besar Terus jangka waktu pinjamannya panjang Tentunya tanpa agunan Dan bebas biaya administrasi dan biaya provisi Oke selanjutnya jenis-jenis kur BSI Yang pertama jenis kur super mikro Nah kur super mikro BSI adalah kredit kur dari bank BSI Dengan skema atau prinsip syariah khusus untuk nasabah baru Dengan plafon maksimal 10 juta Besaran murabahah atau bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah adalah sebesar 3% per tahun Jenis yang kedua yaitu kur mikro BSI Kur mikro BSI adalah kredit kur dari bank BSI Dengan skema atau prinsip syariah Baik itu nasabah baru atau nasabah existing Dengan plafon di atas 10 juta sampai dengan 100 juta Tanpa agunan Dan besaran murabahah atau bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah sebesar 6% per tahun untuk akad pertama 7% per tahun untuk akad kedua 8% per tahun untuk akad ketiga Dan 9% per tahun untuk akad keempat Yang ketiga yaitu kur kecil BSI Kur kecil BSI adalah kredit kur dari bank BSI Dengan skema atau prinsip syariah Baik itu nasabah baru Atau naik kelas dari kur mikro Dengan plafon di atas 100 juta sampai dengan 500 juta Wajib menyertakan dokumen agunan Dan besaran murabahah atau bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah Sama dengan kur mikro Kemudian syarat dan kriteria debitur kur BSI tahun 2023 Yang pertama nasabah telah memasuki rentan usia 21 tahun hingga 75 tahun pada saat lunas Usia minimal dapat diganti dengan status sudah menikah Yang kedua memiliki data kependudukan IKTP yang terdaftar di website Kemben Dakri Yang ketiga mempunyai usaha produktif telah berjalan setidaknya 6 bulan Khusus untuk kur super mikro Usaha boleh berjalan di bawah 6 bulan dengan syarat Pernah menerima pelatihan dan pendampingan dari dinas terkait Dan memiliki anggota keluarga yang memiliki usaha produktif Yang keempat yaitu belum pernah menerima kredit umum komersial Modar kerja atau investasi di BSI atau di bank lain Kemudian khusus untuk kur super mikro tambahannya belum pernah menerima kredit kur di BSI atau di bank lain Yang kelima belum pernah menerima kredit subsidi pemerintah baik itu di BSI atau lembaga keuangan lain Yang keenam lolos slik OJK dan tidak termasuk ke dalam DHN Yang ketujuh boleh memiliki kredit konsumsi seperti KPR, KKB, kartu kredit, kredit resi gudang, kredit pensiunan, pembiayaan online berbasis teknologi seperti pinjol, dan pay letter dengan catatan kolektabilitasnya lancar Yang kedelapan memiliki rekening bank syariah Indonesia Persyaratan dokumen seperti kur BSI yang pertama adalah fotokopi KTP, pemohon dan pasangan Fotokopi akte nikah, fotokopi kartu keluarga, NPWP untuk pelafon di atas 50 juta Surat izin usaha SKU atau SIUP atau TDP atau NIB Kemudian fotokopi rekening BSI dan bukti kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan untuk pinjaman kur kecil BSI Sistem terbaru SIKP, sistem informasi kredit program akan membaca slik sistem layanan informasi keuangan Jika calon debitur kur tidak berhak menerima kur atau pernah menerima kredit komersial atau umum baik itu di BSI atau di bank lain Dalam hal penyaluran kur, jika pihak bank meminta atau menerima agunan tambahan untuk kur sampai dengan 100 juta pada tahun 2023 Maka penyalur akan menerima sanksi yaitu subsidi bunga kur tidak akan dibayarkan atas penerima kur yang bersangkutan Kemudian untuk akumulasi akad dan plafon kur Untuk tahun 2023 aturan maksimum akumulasi plafon kurnya berubah yaitu Untuk kur super mikro tidak dibatasi tapi maksimalnya hanya 10 juta Kur mikro untuk sektor produksi 4P pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan maksimal 4 kali Dan atau akumulasi plafonnya sampai dengan 400 juta Untuk kur mikro di luar sektor 4P maksimal 2 kali dan atau akumulasi plafon maksimalnya 200 juta Dan untuk kur kecil atau retail akan tetap akumulasi plafon kurnya maksimal 500 juta Cara pengajuan kur BSI tahun 2023 adalah dengan cara datang langsung ke kantor BSI terdekat Dengan membawa persyaratan dokumen yang sudah kita jelaskan Untuk catatan diterima atau tidaknya permohonan teman-teman untuk kur BSI tahun 2023 Murni keputusan dari pihak bank penyalur yang memiliki analisa tersendiri Apalagi tahun 2023 ini bank tidak boleh menerima agunan Otomatis syaratnya akan semakin ketat Ada beberapa kasus terjadi yang mana pengajuan suplesi tidak bisa diproses Kasus alias nasabah lama harus melunasi terlebih dahulu pinjaman sebelumnya Jika ingin mengajukan kur BSI kembali Semoga sistemnya bisa segera diperbaiki ya Oke mungkin itu saja video kita kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya Jangan lupa like video ini Kemudian share ke teman-teman Anda Sekali lagi subscribe bagi yang belum As always tetap semangat mencari rejeki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you